Siap ujian matematika kelas 12 SMK bersama Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang negasi dari sebuah implikasi. Masuk dalam logika matematika ya. Oke, langsung saja kita bahas. Negasi dari pernyataan, jika semua komputer berfungsi, maka semua siswa senang. Oke, semua komputer ini kita sebut P. Dan semua siswa senang kita sebut Ki. Jadi implikasi ini akan berubah menjadi P maka Ki. Nah, kemudian kita negasikan. Negasi dari implikasi P maka Ki. Bisa nggak langsung kita negasikan? Belum bisa. Implikasinya harus kita ubah dulu dengan ekivalensi. Bentuk ini itu sama dengan ingkaran P atau Ki. Jadi, jika P maka Ki itu senilai dengan ingkaran P atau Ki. Nah, ini baru kita negasikan. Ingkaran itu kayak negatif ya. Jadi, kalau ketemu, ingkaran-ingkaran jadinya P atau diingkari jadinya dan. Ki diingkari jadinya ingkaran Ki. Jadi, negasi dari implikasi adalah P dan ingkaran Ki. P-nya tetap. Jadi, semua komputer berfungsi. Dan, ingkaran dari semua siswa senang. Nah, ingkaran dari semua berarti apa? Berarti ada atau beberapa siswa yang tidak senang. Jadi, jawabannya adalah semua komputer berfungsi dan ada siswa yang tidak senang. Oke, the answer is D.